Oke, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa Wado. Kepada Bapak Kasti, kami persilahkan untuk tempat dan waktunya. Iya, terima kasih. Tampak tangannya mana? Jangan khawatir, hari ini nanti kita bersenang-senang untuk memperingati hari jadi kota Blura yang telah mendapatkan bupati terpilih. Yaitu kita ucapkan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan yang pada malam hari ini bisa hadir. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga, Kordes KKN yang ada di wilayah Kecamatan Ketutuban ini sebanyak 17 desa. Selanjutnya, yang saya hormati ibu-ibu PKK dan ibu-ibu Patayat yang pada malam hari ini ikut hadir memeriahkan acara puncak KKN. Anak-anak KKN yang ada di desa Wado ini sekaligus tadi melaksanakan program santunan anak yatim. Selanjutnya, kepada OKP Organisasi Kemasyarakatan Desa Sewilayah Desa Wado yang pada malam hari ini juga mendapat undangan. Dan yang selanjutnya, yang saya banggakan dan saya cintai ketua RW sewilayah desa Wado. Dan ketua RT di wilayah RW 2 dan RW 3. Selanjutnya, tidak lupa yang kami cintai dan juga kami banggakan adalah ketua Karangtaruna Ronggolawe Desa Wado beserta pengurusnya. serta 10 anak-anak KKN yang ada di desa Wado yang sangat kami banggakan. serta Bapak-Ibu semuanya yang hadir pada acara pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini di desa Wado dan mungkin acara seperti ini baru pertama kalinya terjadi atau ada di desa Wado. Biasanya acara-acara yang ada di desa Wado ini selalu dan selalu menampilkan hadroh dan dangdut. Tapi pada malam hari ini sesuatu hal yang luar biasa kita tunjukkan pada masyarakat desa Wado bahwa ya Rondok-Rondok Kota Siti, lagunya Ben. Bapak-Ibu yang saya hormati, atas rahmat dan taufiknya kita bersama bisa berkumpul di Bali Desa Wado ini dalam rangka konser Anak-anak KKN dengan tema kita saudara. Dalam cuaca yang luar biasa Alhamdulillah terang beneran biasanya hujan terus ya Alhamdulillah pada malam hari ini terang. Dan nanti juga akan berbagai macam kesenian atau keterampilan anak-anak yang tergabung dalam sekolah dasar baik MI maupun dari TK Ini juga akan ditampilkan di sini. Tidak lupa solawat serta salam Mari kita haturkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad SAW Dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan sahabatnya. Amin. Bapak-Ibu yang saya hormati KKN Mungkin yang punya putra atau putri yang sekolah tinggi atau kuliah mungkin paham dengan KKN. Tetapi untuk yang masyarakat yang memang benar-benar awam tentu belum begitu paham. Terlalu saya sampaikan bahwa di setiap perguruan tinggi Di setiap perguruan tinggi dan di setiap siswanya itu pasti akan menjalani KKN. KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Dalam hal ini mendidik para mahasiswa untuk langsung membahur dengan masyarakat. Dengan memberikan semangat, motivasi. Dan Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali mendapatkan 10 mahasiswa putra dan 5 mahasiswa putri yang ada di Sewado ini luar biasa. Termasuk saya menilainya adalah mahasiswa yang sangat luar biasa. Karena apa? Saya melihat secara langsung dalam keseharian mereka karena mereka dalam hitungan satu bulan ini termasuk menjadi anak saya. Dalam artian mereka tidur makan di rumah saya. Dan Alhamdulillah sekali secara pribadi saya sampaikan saya dengan adanya 10 anak yang tinggal di rumah saya itu. Akhirnya bulurah dan saya ini merasa terbantu sekali. Jadi biasanya pagi-pagi itu bulurah sudah repot masak sarapan dan mempersiapkan anak-anak sekolah. Anak-anak KKN ini sudah pada bersih-bersih, sudah pada rapi-rapiin. Dan ini mudah-mudahan di sini itu naik boleh sama pak dosen ya ditambah pak. Ditambah bisa 5 bulan atau berapa. Belum lagi. Yang pada malam hari ini terjadi, Nuwon Sewu ini tidak terjadi di wilayah desa lain. Untuk dapat mewujudkan acara sebesar ini tentu tidak gampang. Dan itu memerlukan kejelian, memerlukan keterampilan, memerlukan kepintaran dan lain sebagainya. Dan saya juga sangat berterima kasih bahwa acara seperti ini ada di wilayah desa Wado. Belum kegiatan-kegiatan yang lain. Anak-anak KKN yang ada di desa Wado ini sangat membantu sekali program-program desa terkait dengan program yang menyejahterakan masyarakatnya secara langsung. Jadi ada Jumat sehat, itu juga yang promotori adalah anak-anak KKN. Jumat gaul, tidak Jumat sehat. Terus ditambah lagi kemarin pembuatan papan nama lorong. Ini juga dilakukan anak-anak KKN dan sekarang sudah dipersiapkan dan di akhir nanti kepulangannya otomatis sudah terpasang semuanya. Dan kemarin saya juga berterima kasih sekali kepada anak-anak KKN dengan dibantunya pembagian papan nama ketua RT dan RW se-desa Wado. Bapak ibu yang saya hormati, tentu siapa yang ga pingin punya anak seperti anak-anak yang ber KKN di desa Wado. Dalam hal ini banyak sekali contoh yang diberikan di hadapan kita secara langsung. Kebetulan desa Wado baru ini atau sudah sejak tahun 2014 kemarin itu berkembang di wilayah desa Wado ada yang namanya nyamuk demam berdarah. Dan demam berdarah ini bisa dicegah itu oleh kita sendiri. Dalam artian makanya terjadi Jumat Gaul, Jumat Gaul dalam hal ini adalah bersih-bersih lingkungan itu dalam rangka untuk mengendalikan atau mencegah adanya demam berdarah. Dan sudah cukup sudah yang meninggal selama satu tahun 2015 ini ada sekitar tiga atau empat orang. Selanjutnya saya berharap kepada bapak ibu, adik-adik terutama Karang Taruna. Di sini ada beberapa hal yang kalau bisa kita contoh. Yaitu apa? Semangatnya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan semangat yang ditinggalkan oleh anak-anak KKN ini bisa menjadi motivasi anak-anak kami terutama pemuda dalam belajar berorganisasi. Ini yang penting. Karena tak lihat begitu mudah membuat organisasi yang sulit adalah memeliharanya. Terus yang kedua, yang tertanam di hati masyarakat kami adalah semangat untuk terus selalu belajar. Terus yang ditambah yang memang sudah berprofesi sebagai bapak atau ibu guru juga semangat mengajar. Jadi kalau yang diajar dan belajar itu sudah semangat Alhamdulillah. Pasti akan terjadi generasi-generasi yang pintar, generasi-generasi yang pandai. Jadi kesimpulannya dengan sudah diberikan contoh oleh anak-anak KKN, apapun yang ditinggalkan anak-anak KKN di Desa Wadu. Mari kita pertahankan terutama semangat untuk belajar dan semangat untuk bekerja bagi orang tua. Dan akan pasti kehidupan yang sehat, sejahtera akan tercapai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga ingin berpesan kepada anak-anak KKN bahwa pengalaman itu adalah guru sejati. Jadi kalian masih muda, jangan pernah patah semangat, terus belajar, belajar dan disitulah kuncinya menjadi orang yang berhasil atau sukses. Jadi sekecil apapun, baik buruk maupun baik, yang jenengan dapat di wilayah Desa Wadu itu adalah tidak ada rekayasa atau tidak ada yang mengatur. Jadi itu proses yang harus panjangkan lalui di Desa Wadu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu singkat satu bulan ini, pengalaman itu bisa untuk memvotivasi panjangkan untuk di kehidupan yang mendatang. Dan saya mewakili segenap masyarakat Desa Wadu, baik saya secara pribadi, betul-betul minta maaf kepada panjengan semuanya. Sebenarnya kalau ada mungkin sesuatu hal yang kurang berkenan di hati panjengan. Dan tanpa panjengan minta maaf mungkin saya langsung jawab kami sudah memaafkan panjengan. Jadi di saat nanti panjengan pamit kondur sudah kosong-kosong. Artinya sudah tidak ada beban, sudah tidak ada permasalahan dan jenengan pun bisa kembali belajar di fakultas ST Al-Muhammad Cepu ini sebaik-baiknya. Dan tidak lupa kepada grup band, apa tadi? Delima, Delima Band. Wow, hebat tadi lagu pembukaannya. Saya mengutamkan terima kasih banyak dan mungkin request ya saya nanti. Request lagu. Saya kira itu ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya juga berterima kasih kepada Bapak-Bapak Keamanan yang dari Musbika yang pada malam hari ini bisa hadir ikut membantu keamanan. Dan tolong nanti ke tempat duduk Pak, biar bisa ketemu. Saya kira itu akhirnya bilai tofik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.